Di pagi-pagi hampir kita akan hadirkan, ini dia Syarifah Hairunisa dan juga Sang Paman Abdul Aziz. Syarifah Hairunisa atau biasa dipanggil Nisa, betul? Abdul Aziz? Pangeran. Maaf? Di tengah, di tengah. Penasihat hukumnya, pendamping. Oh ini mas, namanya siapa, sorry? Nama saya Asis Pangeran. Asis Pangeran. Asis Pangeran, kuasa hukumnya. Kalau mas? Maunya dipanggil Pangeran. Pangeran. Oh, oke. Silahkan Pangeran di tengah, ya. Kalau mas ini? Kakaknya. Oh, kakaknya Nisa. Namanya siapa, sorry, mas? Sampai di mali. Oke, baik. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak punya datang. Boleh buat Nisa, dan juga kuasa hukum, dan juga kakaknya, boleh silahkan duduk. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Kita memberikan waktu dan juga ruang untuk Nisa dan juga keluarga untuk mengklarifikasi apa yang terjadi. Karena ini sudah menjadi viral di media sosial ya, berbagai asumsi dan juga opini. Nisa, gimana perasaan kamu setelah akhirnya ini viral di media sosial, bahwa orang berasumsi, wah, kok bisa-bisanya dia menolak pria yang datang jauh-jauh dan sudah memberikan banyak sekali untuk Nisa. Apa dalam pikiran kamu saat itu? Saya merasa tertekan. Soalnya semua orang kayak ngebully saya gitu. Tunggu sebentar. Iya. Oke, Nisa boleh diceritain gak sih kenal sama Asif Ali itu? Dari mana? Dari grup WhatsApp. Grup WhatsApp apa? Grup WhatsApp berbagi motivasi Islam. Berbagi motivasi Islam. Isi grup WhatsAppnya memang anggotanya dari berbagai negara? Enggak. Kebanyakan di situ kayak cewek semua. Orang Indonesia banyaknya? Orang Indonesia. Tapi kok Ali, dia adalah laki-laki dan bukan warga-gara Indonesia, kok bisa ada di grup WhatsApp itu? Iya, saya juga gak tahu, Kak. Intinya dia tuh ambil nomor saya di situ, dia chat saya, terus dia bilang, save dia, Anggita Citra, terus saya chat, udah saya chat, eh bukan saya chat, dia yang chat, terus saya save, dia ngakunya perempuan kan, terus dia ngajak video call gitu. Dia ngakunya perempuan? Iya. Oke. Dia ngajak video call, terus dia juga kirim foto supaya saya yakin kalau dia itu perempuan. Ya udah, saya kan kiranya dia perempuan. Ya udah, saya angkat, oh ternyata dia laki-laki. Pertama foto yang dia kirim adalah foto perempuan, ketika video call ternyata laki-laki. Iya. Nah ketika tahu itu laki-laki, kenapa bisa komunikasi sampai setahun? Saya block, pertanyaannya saya block, Kak, waktu saya tahu dia itu laki-laki, saya block. Terus kenapa bisa nyambung lagi? Dia pakai nomor lain, dia pakai nomor lain, dia hubungin saya lagi gitu, Kak. Terus saya udah kayak, apa ya, dia pakai nomor baru terus gitu. Kalau udah saya block, dia pakai nomor baru supaya bisa hubungin saya, ya udah hapus WhatsApp saya itu selama satu bulan. Supaya dia gak gangguin saya. Terus setelah satu bulan, ya saya pikir ya mungkin dia udah lupa ya. Eh ternyata setelah itu, belum beberapa menit saya download WhatsApp lagi, dia chat saya lagi, Kak. Terus nangis-nangis, katanya mau nikah sama saya. Lalu, setelah itu intens komunikasinya? Iya. Apa yang membuat kamu akhirnya intens untuk komunikasi sama dia, mau berkomunikasi kalau memang kamu tidak mau? Soalnya tuh kalau misalnya saya gak balas chatnya, Kak, dia tuh suka kirim video-video gitu. Video dia miris tangannya, terus di dadahnya juga itu sering dia kirim foto, Oh, pisau itu menancap ke dada dia. Oh ya? Iya. Kan pasti ada sebabnya. Iba ya, makanya saya kasihan gitu, Kak, yaudah. Gak apa-apa, cuma chat doang kan, gak apa-apa, yaudah. Ternyata... Mas Bisa, jangan main handphone dulu ya, Mas. Oh, sorry, sorry, sorry. Iya, it's okay. Ternyata kenapa, Nisa? Iya, ternyata dari situ saya kasihan sama dia, ternyata saya yang harus kayak dibully sama semua orang. Semua orang tuh gak tahu cerita awalnya gimana, saya terjebak. Jadi kamu merasa kasihan sama dia karena dia menyakiti dirinya sendiri, akhirnya kamu meladeni dia melalui WhatsApp gitu? Iya, Kak. Tapi dikatakan bahwa si laki-laki ini tidak bisa pakai bahasa Indonesia? Dia pakai Google Translate gitu. Saya pakai bahasa Indonesia, terus dia translate ke bahasa Hindi. Itu komunikasi selama satu tahun kurang lebih seperti itu? Iya. Tapi Nisa kan juga pasti punya pilihan sendiri untuk pada akhirnya tidak mau meneruskan komunikasi. Iya. Kenapa Nisa mengambil keputusan, oke kita komunikasi aja terus lancar. Apa karena atas dasar kasihan aja? Iya, kasihan. Awalnya kasihan gitu, Pak. Lama-lama? Kasihan terus, kayak apa ya? Dia kan, apa, saya kasihan gitu terus, dia juga sering cerita-cerita kayak kisah hidup dia, Kak. Jadi saya malah tambah kasihan, jadi saya ladenin terus. Tapi setelah ini kan, saya baru sadar, oh ini gak boleh, umi saya juga gak ngerestuin. Jadi saya pikir ya, ini harus, ini gak boleh lanjut gitu. Oke, oke. Nisa, kemarin Ali ini sempat bilang bahwa ada beberapa yang sempat ia berikan kepada kamu. Iya. Uang, betul? Iya. Kamu memberikan nomor rekening kepada dia? Iya, soalnya kalau misalnya saya gak kasih nomor rekening tuh, kan saya gak, apa, saya kan gak kerja, Kak. Kalau misalnya saya gak beli kota, dia tuh, apa, dia chat ke nomor umi saya. Dibilang, apa? Bisa tahu nomor umi. Intinya, dia mau, apa, dia gak mau kalau saya tuh sampe gak balas chat dia. Oke, kita mau kasih lihat dulu. Ini kamu baru bicara soal umi, ibu kamu maksudnya ya. Ini ada sebuah statement yang kemarin juga sempat viral ya. Ini klarifikasi dari ibunya Nisa. Kita mau kasih lihat. Nah, saya, disini saya ada pertanyaan karena postingan tersebut tuh pernah saya repost juga. Sebenarnya, karena membuat saya terheran-heran, klarifikasi itu dikatakan bahwa gimana dong, kan tidak jodoh. Kalau tidak jodoh, ya terus gimana? Artinya, disitu ada hubungan. Pernah ada hubungan. Perada hubungan. Sebentar, itu ibu kamu bukan? Bukan, dia bukan ibu saya. Ibu saya gak pernah bikin jodoh. Wah, jadi yang aku tahu sih, ibu ini memparodikan ibu kamu ya? Iya, tapi ibu saya juga gak pernah bicara-bicara sama orang. Jadi itu siapa? Gak tahu. Hah? Jadi memang ibu kamu? Loh, ibu kamu yang mana? Ibunya itu yang bikin yang liatin laut itu ya? Bukan. Itu yang mana ibu kamu? Oh, lebih dari itu. Oke, jadi itu mengaku sebagai ibu kamu? Iya. Oke, sebagai kuasa aku melihatnya gimana? Itu bukan ibunya Nisa ternyata. Jadi begini, mbak dong. Jadi kenapa saat ini sekarang Nisa ada di tengah-tengah kita? Saya juga sebagai putra daerah di sana, merasa tersolimi juga. Karena bukan cuma Nisa aja yang sekarang jadi bermasalah gara-gara kasus India ini. Saya melihatnya sekarang ini bukan India mencari cinta. Maaf, sorry. Boleh kita bilang nama saja, jangan menyebut negara. Karena memang ini pribadi ya? Oke, oke. Bukan berdasarkan siapa dia, dari mana. Jadi pribadi ini mencari cinta, saya melihatnya bukan lagi pribadi mencari cinta. Inisial A ini. Inisial A ini mencari cuang ini, kira-kira begitu. Mencari apa? Mencari cuang. Mencari uang maksudnya? Dugaan saya. Untung. Oke. Karena terkait mengenai begini. Permasalahannya yang ada sekarang di sana, mbak. Terkait mengenai kasus ini ya. Viralnya itu yang menjadi semacam bulian itu adalah daerah kami. Suku kami. Adat istiadat kami. Yang viral itu di sana itu ada yang mengaku orang tuanya ya. Satu terbukti tadi, bukan orang tuanya. Ada yang mengaku kakaknya. Ya kalau yang mengaku kakak atau paman itu bahwa Nisa orang berada, punya laut, punya tedong, punya sapi, punya kambing, itu banyak juga, bang. Oke, jadi Nisa merasa terganggu dengan itu? Terganggu, terganggu. Sehingga ya, makanya kita ajak bahwa ayo kasih kesempatan, kita bicara bahwa yang ada di sosial media itu tidak benar. Yang benar seperti ini. Oke, baik. Silahkan dengar dari Nisa. Baik, itu berarti sudah diklarifikasi, sekali lagi sobat ambil, itu bukanlah ibunya Nisa ya? Iya. Oke, kita mau kasih lihat juga ini klarifikasi yang memang katanya mengaku sudah sering chat dan juga video call bersama Nisa dari pihak. Sudah satu tahun, enam bulan. Satu tahun? Mereka chat video call, hampir dua puluh empat jam. Satu tahun? Enam bulan. Dua puluh empat jam itu video call aja? Iya, sampai di akhirnya pun katanya nggak bisa bahasakan di video call. Cuma lihat-lihat doang. Oh, jadi sang wanita pun nggak bisa bahasa India? Nggak bisa. Jadi ngobrolnya gimana? Translate. Nisa, kalau nggak mau kenapa video call-nya diangkat terus komunikasi? Betul, dan karena kan di sini bagaimanapun juga bisa dikatakan LDR ya? Long distance lah relationship. Aku pernah juga dulu punya pengalaman seperti itu melakukan LDR dan kita taunya melalui social media. Tapi di saat hubungan menunggu sampai satu tahun atau satu setengah tahun itu kan kepanjangan. Dan saya punya, punya apa ya, punya right, punya keputusan, punya hak untuk, ah yaudah nggak usah. Dan semua, kita karena jauh banget dan itu kita bisa hilang gitu. Pasti. Dan tidak sampai ke umi lah atau ke keluarga, ke rekening, ke alamat gitu. Yang deket juga bisa hilang. Kontrol ada di kita. Ya gitu kak. Dia selalu ngancam saya, kirim video, dia apa, dia iris tangannya. Tapi kalau ancaman itu terjadi, katakan dia mau iris tangan atau bunuh diri, lah kan tidak, apa ya, bukan tanggung jawab kamu. Kalau dia sampai melakukan itu di negaranya katakan ya, kan nggak ada apa-apa. Kamu bukan istrinya, tidak ada kuasa, tidak ada apa gitu. Ya, disitulah kesalahan saya. Kenapa saya harus kasihan sama dia. Oke, oke, baik. Disitulah kamu merasa bahwa kamu salah. Iya, iya. Seharusnya waktu itu saya nggak perlu kasihan sama dia. Tapi wajar nggak kalau menurut Nisa ya, secara pribadi, bahwa dia merasa diberikan harapan oleh Nisa? Kalau bicara harapan sih, apa ya, gini kak, saya tuh udah pernah, anu, apa, dia tuh selalu bohong sama saya. Dia waktu, anu, waktu sebelum dia datang ke, anu, ke Indonesia, dia bilang gini, kamu pergi dari rumah, malamnya, kamu pergi dari rumah, terus malamnya, saya sampai di bandara, tunggu saya di sana. Tapi ternyata dia nggak datang. Oke. Itu pernah terjadi? Pernah terjadi? Berarti kamu juga ada niatan untuk bertemu dia sebenarnya? Iya, soalnya saya udah, saya nggak bisa cerita sama orang tua. Soalnya dia selalu kayak apa, ancam saya, sampai ada di, aduh, dia ngancam, apa, kalau kamu nggak bodhika sama saya, saya tidak akan membiarkan kamu hidup, gitu kak. Saya takut, makanya, waktu saya pergi tuh, saya nangis terus, saya mau cerita sama orang tua, tapi, saya juga tertekan, saya takut kak. Tapi kan dia jauh, dia nggak tahu alamat kamu, kamu di mana, dia kan. Dia bahkan sampai tidur tiga hari di bandara ya. Yang dia katakan, kemarin saya sempat nanya sama dia, kok bisa kamu tahu alamatnya Nisa? Dia bilang bahwa, dia lihat dari KTP, kamu pernah kirim KTP ke dia? Ya itu kali pas transfer, maksudnya mungkin. Iya. Pernah kak, pernah kirim. Kenapa kamu kirim KTP-nya? Soalnya waktu dia mau transfer uang, katanya harus kirim alamat, apa, KTP dulu. Oh, dia pancang. Nisa, ada statement dari Ali, dia bilang katanya, kamu pernah bilang sama dia, kalau kamu datang ke Indonesia tanggal 13, tanggal 14, kita akan menikah. Ada statement itu dari Ali saat dia duduk di sini? Betul? Iya. Kita kok kasih lihat, Tuhan. Ada videonya, ya. Sebelum dia datang kan, katanya sebelum dia pesan tiket seribuan kali, dia sudah tanya ke Cewe, kalau kamu mau nikah, baru saya beli tiket, karena jangan sia-sia akan wang saya. Terus saya baca chat sendiri pun, Cewe, dia bilang, kalau kamu datang tanggal 13, tanggal 14, kita nikah. So, dia bawa surat semua dari jintari keluarga, unmarried certificate, untuk nikah di Kawa. Karena Cewe suruh buru-buru kan, dia sudah kontrak kerja di Saudi, dia cancelkan visa. Anggapan Nisa? Iya, Kak. Soalnya, dia kan selalu bohong. Itu aja waktu saya kabur dari rumah, dia juga bilang gitu. Dia bilang, apa, kamu kabur dari rumah, saya datang pas malamnya di bandara, tunggu saya di bandara. Ternyata saya ke sana, dia nggak ada. Terus saya perempuan kan, tengah malam di sana sendirian. Saya pergi ke masjid, sampai-sampai saya digangguin sama orang. Terus di situ saya sadar, ya Allah. Ternyata dia cuma apa ya, cuma memainin saya. Jadi saya pulang, terus ceritain semua sama ummi. Terus saya bilang sama ummi, ummi, tolong saya. Kalau bisa ini umminya yang selesaiin, gimana caranya supaya ini selesai. Soalnya saya sudah nggak tahan. Dia bohong terus. Bohong, ancem, bohong, ancem. Tapi kenapa kamu bilang, kalau tanggal 13 kamu datang, tanggal 14 kita menikah. Apakah itu adalah balasan kamu, karena dia sempat berbohong katanya sampai di Indonesia, kamu sampai ke bandara, ternyata dia nggak ada. Atau memang ada niat keseriusan kamu sama dia? Saya sih nggak mau balas dendam, Kak, cuma saya baru saya yakinin dia supaya dia benar-benar datang. Soalnya saya mau, apa, saya mau ngembalikan uang dia. Saya mau panggil keluarga saya, mau selesaiin secara baik-baik di bandara. Saya mau kasih uang dia. Bahkan saat itu saya bilang sama paman saya, saya mau ngembalikan dua kali lipat supaya dia mau ngerti, supaya dia nggak gangguin saya lagi. Tapi ternyata pas kita mau jemput di bandara, nomor paman saya itu di blokir. Terus kita nggak bisa nemuin dia di bandara, dia sembunyi. Nggak tahu kenapa. Oke, tapi alasan kamu mengeluarkan statement, tanggal 13 kamu datang, tanggal 14 kita menikah itu kenapa? Ya itu, Kak, soalnya saya mau dia tuh datang. Hanya untuk supaya dia datang, supaya kamu mengembalikan uangnya? Iya, soalnya kan saya pikir, apa ini antara dia datang atau nggak datang, soalnya kan waktu saya benar-benar udah mau pergi dari rumah, mau nemuin dia, dia nggak datang. Kan membalikin uangnya bisa ditransfer? Dia nggak mau, Kak. Oke, baik. Kita mau kasih lihat juga yang satu ini, ini ngomongin soal transfer-mentransfer, ada statement juga dari Alia. Pernah men-transfer? Kita cuma menanyakan, tapi pernah, si cewek ini pernah minta diserahkan dengan... Nominalnya kalau dirupiahkan, kira-kira berapa? Betanya, kamu kaya kita, Kak, saya itu. Jauh, saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Dia bilang yang uang saya pernah kasih itu buat dia, saya nggak ingin bicara tentang uang. Berapa kali, mungkin cewek yang nggak ada pulsa, atau dia mau beli apa aja, dia transfer. Kebutuhan dia, dia transfer. Jadi dia minta? Of course. Pastilah. Pastilah. Ya, pasti kalau udah sayang, nggak perlu minta pun, pasti merasa. Iya, itu, ini kita, reality aja gitu ya. Kayak misalnya, saya sama King gitu. Terus, kalau King sampai men-transfer saya, katakan memang kebutuhan saya, atau yang saya minta, atau katakan saya tidak ingin di-transfer sama King, artinya saya tidak, saya tidak mau memberikan... Harapan. Harapan dan rekening. Tapi kalau King ngancem saya, oh, saya akan bunuh diri, kalau kamu tidak kasih nomor rekening, karena saya harus transfer. It doesn't make sense, pasti tidak masuk di akal saya gitu. Iya sih. Yang minta, apakah kamu yang minta? Nggak, Kak, dia. Dia yang selalu paksa saya buat kirim nomor rekening. Oke, dia yang menawarkan. Baik, Nisa. Apakah kamu punya perasaan suka kepada Ali, pada akhirnya? Waktu saya mau, apa? Jujur. Dari hati kalau iya, kalau iya juga gak apa-apa. Tidak salah kalau dengan kita. Karena kita juga harus berjodoh juga. Tidak ada salahnya memiliki perasaan. Artinya awalnya mungkin gak suka, bisa jadi suka. Atau awalnya memang udah suka. Jadi nyaman. Jadi nyaman, karena baik. Bukan siapa-siapa saya. Berjodoh atau tidak, itu lain hal. Tapi apakah Nisa punya perasaan? Gak apa-apa sih. Kalau dari matanya sih, kerat kelitnya sih iya sebenarnya. Kayak gini. Apa? Kan dia, saya udah tahu sifat aslinya dia. Jadi, saya udah gak mau sama dia. Awalnya berarti pernah mau. Tapi kamu pernah ada perasaan. Waktu saya baru tahu sifat aslinya dia itu gimana. Berarti pernah suka ya? Pernah ada perasaan ya? Baik, Nisa. Tidak ada yang salah dengan perasaan suka, kemudian tidak menjadi suka. Menjadi tidak suka. Nisa, di kesempatan ini, apa yang Nisa mau sampaikan untuk Ali? Saya cuma mau bilang buat Ali, tolong ya, kalau misalnya, kamu itu bicara di media, tolong, yang jujur, tolong jangan bohong. Ya, soalnya, saya gak pernah ganggu hidup Ali. Ali datang ke kehidupan saya itu, udah bikin. Satu, Kak. Udah bikin saya itu rambut. Satu kampung rusuh. Rame. Udah bikin kenapa Nisa? Satu kampung rame. Dia itu di lampu yang merah. Lampu yang nomor tiga. Intinya gini, Kak. Intinya saya gak pernah ganggu dia. Meskipun dia selalu kasar sama saya. Kasar dalam bentuk apa? Ancam-ancam. Ya, ancam saya gitu, Kak. Terus kalau misalnya dia marah, dia itu sampai ngatang-ngatang saya, babi apa, segala macem. Intinya jangan ganggu lagi gitu. Iya, jangan ganggu saya lagi. Jadi sudah tidak mau sama Ali? Iya. Sama sekali? Iya. Kalau Ali sama orang lain gimana? Ya, gak apa-apa. Baik. Apapun itu, hanya Nisa yang tahu, tentang perasaan dan apa yang terjadi. Kita hargai dan hormat itu, tapi kita ucapkan terima kasih, sudah mengklarifikasi. Kita akan kembali selanjutnya, tetap di pagi. Ya. Terima kasih telah menonton